Saya mempunyai mimpi, yaitu memodernisasi pertanian tanpa menghilangkan kultur. Niel Aksal pernah mengatakan bahwa langkah kecil manusia adalah langkah besar buat kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Guniadi, saya owner dari Abessa Farm. Abessa Farm terletak di Toglengan, RT02, RW11, Sendangarung, Minggir, Sleman. Bisnis Abessa Farm sendiri bergerak di bidang pertanian dan teknologi pertanian, khususnya di bidang hidroponik. Di sini, toko dan kebun hidroponik menyediakan berbagai macam peralatan hidroponik, dari mulai alat ukur, TDS, pH meter, sampai dengan media tanam, netpot, bibit. Untuk jasa sendiri, ada jasa pelatihan hidroponik, jasa pembuatan instalasi hidroponik. Untuk kebun sendiri, kita juga menerima berbagai tamu atau teman-teman yang mau belajar hidroponik, bisa belajar langsung di sini, nanti akan kita bimbing dari awal sampai akhir. Untuk teknologi pertanian sendiri, kita juga beberapa men-develop aplikasi, khususnya di bidang hidroponik. Yang pertama adalah Simon Corey, yaitu sistem monitoring hidroponik. Yang kedua, aplikasi yang berguna untuk membuat pupuk nutrisi hidroponik, yaitu nanti itu dibuat ukuran. Yang ketiga, ada yang namanya aplikasi klasifikasi unsur hara, itu menggunakan metode GNL. Hidroponik itu adalah sistem, lebih tepatnya teknik menanam sebuah tumbuhan tanpa menggunakan tanah hidroponik, dibagi menjadi dua, yang pertama substrate dan kultur air. Substrate itu medianya bisa menggunakan pasir, kerikil, rock wall, dan hidrotone. Kalau kultur air itu medianya menggunakan langsung air. Latar belakang, kenapa saya mengambil bisnis hidroponik sebelum masuk itu? Lebih tepatnya, kenapa saya mengambil bidang pertanian? Yang pertama, di Indonesia kebutuhan yang sangat dibutuhkan, yang pertama itu energi, yang kedua itu pangan. Artinya, pertanian mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi sebuah bisnis. Yang kedua, latar belakang dari keluarga. Yang pertama, ayah dan ibu adalah keluarga dari seorang petani. Alhamdulillah, meskipun bapak dan ibu adalah seorang petani, saya dan kakak saya bisa kuliah. Dan alhamdulillah, saat ini juga bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah pasca sarjana. Namun, untuk latar belakang hidroponik sendiri, dulu awalnya saya sedikit ada rasa mungkin ketidakpercayaan seorang ibu kepada anaknya. Mungkin rasa kecewa seorang ibu kepada anaknya, kenapa disekolahkan tinggi-tinggi, ambilnya malah bidang pertanian. Justru, hal tersebut yang memotivasi saya untuk bisnis hidroponik. Bagi saya, seorang lulusan sarjana tidak takut menjadi seorang petani, karena menjadi seorang sarjana itu bukan apa yang harus kita dapatkan, tapi apa yang harus kita berikan. Kalau untuk berdirinya hidroponik Abasa Farm ini, sejak 24 Februari 2019, masih terbilang baru untuk di hidroponik. Awalnya, ini berdiri dua orang bersama seorang teman yang alhamdulillah sekarang sudah menjadi istri saya. Awalnya itu namanya bukan Abasa Farm, tapi gromer, yang artinya tumbuh lebih baik. Kalau sekarang berubah menjadi Abasa Farm, karena kemarin ada untuk mengurus sebuah haki, ternyata gromer itu ada nama yang sama. Jadi kita ganti dengan Abasa Farm yang diambil dari salah satu surat dari Al-Quran, surat Abasa, di mana diambil dari ayat 24 sampai 32. Kalau hidroponik sendiri terbagi beberapa sistem, namun di sini hanya beberapa sistem yang saya kembangkan. Yang pertama, NFT, yaitu Nutri Film Teknik, yaitu teknik hidroponik secara miring, namun airnya hanya mengalir tipis seperti film. Yang kedua, DFT, yang seperti di belakang saya ini, yaitu Depth Flow Teknik, yaitu teknik hidroponik, tapi airnya hanya menggenang tengah. Dan yang terakhir, weak system, ini yang banyak yang dikembangkan oleh hidroponik pemula. Untuk perawatan sendiri, setiap pagi dan sore, yaitu yang saya lakukan, mengecek PPM. PPM itu apa? Yang pertama, PPM itu 4 per milion, itu kadar kepekatan nutrisi. Yang kedua, pH. pH itu keasaman, keasaman tanaman. Yang ketiga, suhu air. Dan yang terakhir, mungkin hanya mengecek kalau ada hama dan sebagainya. Kalau pupuk sendiri, di dalam hidroponik itu namanya pupuk AB Mix. Jadi, pupuk A dan B. Di situ terdapat beberapa unsur hara yang di dalamnya, yaitu makro dan mikro. Itu bentuknya bubuk nanti dicairkan. Kalau untuk air, air balku sendiri direkomendasikan di bawah 300 ppm. Untuk air baku, air yang paling bagus itu adalah air asin. Jadi, air yang bagus itu air yang mendekati nol. Misal kalau air PDAM, air pump, itu tidak direkomendasikan. Tetapi, bisa diantisipasi dengan merendam selama satu malam. Atau diendapkan satu malam, seperti itu. Untuk tanaman sendiri yang tersedia di sini, yang kami kembangkan berdasarkan kebutuhan konsumen. Yang pertama, itu sawi pakcoy. Yang kedua, selada keriting. Yang ketiga, bayang. Dan yang sedang kami kembangkan, yaitu seledri dan siomak. Jadi, yang perlu kita ketahui untuk setiap tanaman itu membutuhkan berbeda-beda nutrisi. Jadi, misal kayak pakcoy di antara 1000 sampai 1200. Kalau untuk selada itu hanya 600 sampai 800. Dan masa panennya pun, itu setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Kayak pakcoy itu hanya membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari sudah bisa panen. Hari setelah semai. Jadi, di sini itu dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama, itu fase penyemean atau pembibitan. Itu selama 14 hari. Yang kedua, fase peremajaan. Kemajaan, itu juga 14 hari. Terus yang seperti di belakang saya, itu fase pendewasaan. Bisa sampai 30 hari. Untuk pemasarannya sendiri, Alhamdulillah, untuk sayur sendiri, kita berusaha untuk kita jual dulu ke penjual pasar atau penjual sayur. Karena kenapa mereka itu berhak untuk mendapatkan manfaat ekonominya juga. Jadi, kebanyakan kalau hidroponik itu kalangannya menengah ke atas. Harapannya, masyarakat kelas menengah ke bawah juga mendapatkan manfaat dari sayur hidroponik, sayur yang organik, sayur yang segar. Sayur yang bebas, spesifik. Untuk pemasaran lainnya, kita menyuplai beberapa pondok pesantren, dan kebanyakan langsung membeli ke sini. Jadi, mereka mematik sendiri. Untuk pemasaran peralatan hidroponik, kita menggunakan marketplace dan Google Business, dan sosial media, diantaranya Instagram, bisa di-follow Instagramnya, abesafarm. Untuk harga sendiri, harganya untuk paketnya sendiri, itu perbatangnya, itu dari Rp1.500.000 sampai Rp3.000.000, tergantung ukurannya. Untuk per ounce-nya itu Rp15.000 sampai Rp30.000. Untuk seladah, itu rata-rata di harga perbatangnya Rp3.000.000. tidak menutup kemungkinan, kita juga jualnya Rp5.000.000, dapat Rp3.000.000, seperti itu. Jika teman-teman ingin belajar hidroponik, mulailah dengan langkah kecil, mulai dari paket starter kit. Di sini teman-teman bisa belajar dari dasar, karena kebanyakan orang-orang yang sudah belajar hidroponik itu, kalau sudah besar biasanya, malah gagal kalau langsung besar. Jadi, mending dari pakai starter kit dulu. Jadi, kalau di hidroponik sendiri, kuncinya itu ada tiga. Quantity, Quality, dan Continuitas. Jadi, mungkin teman-teman di sini yang banyak dilewatkan, yaitu kontinuitas. Mungkin kalau anak SD pun, kalau belajar hidroponik, itu langsung bisa. Tapi untuk mencapai sebuah konsisten itu, sebuah kata yang mungkin mudah diucap, tapi sulit diucapkan. Jadi, ketika kita sudah terjun di hidroponik, maka harus kita kontinu. Sekian dari saya. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Pemuda Desa TV. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!